Bismillahirrahmanirrahim Penduduk Madinah diwikin gempar karena mayat wanita ini bangkit lagi setelah dizinahi oleh seorang pemuda Bagaimanakah kisah selanjutnya? Marilah kita simak bersama-sama sampai selesai Pada suatu hari ada seorang pemuda Madinah yang mana pekerjaannya adalah penggali kubur pada masa Rasulullah SAW Pemuda tersebut tidak hanya menggali kubur tapi juga mencuri barang berharga yang dikubur bersama mayat Bahkan tidak hanya itu pemuda ini bahkan berzina dengan mayat sampai-sampai Rasulullah marah dan kemudian mengusirnya Dalam kitab Duratun Nasihin Karya Syekh Usman bin Hassan bin Ahmad Assyakir Beliau menceritakan Pemuda Madinah penggali kubur mempunyai kebiasaan mencuri barang milik mayat yang dianggap berharga Setelah keluarga mayat meninggalkan kuburan dia akan kembali untuk mencuri barang berharga itu Dia akan mengambil kain kafan janazah jika kain itu dianggap berharga Lalu pada suatu hari dia menggali kuburan untuk seorang gadis yang cantik jalita Begitu suasana sudah sepi Ia pun menggali kuburan gadis itu dan diambil kain kafannya Ketika sedang mengambil kain kafan gadis tersebut Dia melihat kecantikan dan keindahan tubuh mayat gadis tersebut Akhirnya dia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat gadis itu Setelah selesai menggauli jenazah itu Pemuda ini langsung merasakan kegelisahan yang luar biasa Dia merasa dikejar-kejar oleh dosa Maka dia pun memutuskan untuk datang ke Masjid Rasulullah SAW yang berada di Madinah Di masjid itu Dia bertemu dengan Sayyidina Omar bin Khotob Setelah dia mengucapkan salam kepada beliau Maka dia bertanya dengan penuh rasa takut Apa pendapatmu jika ada orang yang berzina? Sahabat Omar pun menjawab Jika dia sudah menikah Dia dihukum rajam sampai mati Jika belum pernah menikah Maka akan dicambuk seratus kali Dan diusir dari kampung selama satu tahun Lalu pemuda itu pun bertanya lagi Bagaimana jika seorang itu menzinai mayat Dan orang itu belum menikah Mendengar pertanyaan itu Sahabat Omar pun terdiam sejenak Kemudian sahabat Omar pun berkata Sungguh Keterlaluan Aku tidak akan bisa membayangkan Seberapa besar dosanya Siapa gerangan Yang melakukan dosa keji seperti itu Dengan penuh rasa takut Pemuda itu pun menjawab Aku sendiri Wahai Omar Apakah Allah masih mau Mengampuni perbuatanku ini Sahabat Omar pun terdiam lagi Dan Langsung masuk ke dalam masjid Kemudian menangis Rasulullah yang berada di dalam Masjid pun heran Melihat kondisi sahabat Omar Yang seperti itu Setelah mengucapkan salam Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Omar Apa yang membuatnya bersedih seperti itu Maka Omar pun menjawab Wahai Rasulullah Di luar sana Aku menjumpai seorang pemuda Yang membuat bulu kudukku berdiri Dan dia ingin bertobat dari dosanya Kemudian Rasulullah SAW Memerintahkan sahabat Omar bin Khotob Untuk mengajak pemuda tersebut Pemuda tersebut menangis terseduh-seduh Sehingga membuat Rasulullah SAW Penasaran dan bertanya Mengapa engkau menangis Wahai anak muda Lalu pemuda itu pun menjawab Aku terlalu banyak dosa Wahai Nabi Aku takut Jika Allah akan marah Kepadaku Wahai Rasulullah Rasulullah pun kemudian bertanya Apakah engkau Telah menyekutukan Allah Atau engkau Membunuh orang yang tidak bersalah Pemuda itu pun menjawab Tidak Wahai Rasul Aku tidak pernah melakukan Kedua perbuatan itu Rasulullah kemudian terus berusaha Menghibur anak muda itu Dan berkata Ketahuilah olehmu wahai anak muda Allah akan mengampuni dosamu Sekalipun dosamu Sebesar tujuh kali lipat Langit dan bumi Apakah dosamu sebesar Umul kursi Lalu pemuda itu pun menjawab Lebih besar dari itu Wahai Rasul Rasulullah bertanya lagi Apakah sebesar arish Sambil menangis Pemuda itu pun menjawab Aku kira Lebih besar dari itu Wahai Rasul Kemudian Rasulullah bertanya lagi Sebenarnya dosa apa yang telah kau lakukan Maka katakanlah kepadaku Pemuda itu pun menjawab Sungguh aku malu mengatakannya Rasulullah kemudian berkata lagi Jika tidak kamu katakan Maka dosa itu akan tetap Membebani jiwamu Pemuda itu pun terdiam sejenak Dan mulai memberanikan diri Untuk mengatakan Apa yang telah dia perbuat Pemuda itu pun bercerita Tujuh tahun aku bekerja Sebagai penggali kubur Namun pada suatu ketika Ada mayat kaum ansor Dia masih gadis dan sangat cantik Secara diam-diam Ku gali kembali kuburannya Dan aku buka kain kafannya Pada awalnya Aku ingin meninggalkannya Tapi syahwatku bergelora Maka ku lampiaskan juga syahwatku ini Lalu setelah itu Aku tinggalkan begitu saja Namun setelah beberapa langkah Aku tinggalkan kuburan itu Tiba-tiba Mayat itu pun bangkit dan berkata Sungguh Jelakalah engkau wahai pemuda Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan Yang kelak membalasmu di hari kiamat Pada saat semua orang dituntut balas Engkau membiarkan aku Dalam keadaan telanjang Dan berhadas besar Di hadapan Tuhanku Mendengar pengakuan pemuda tersebut Seketika Rasulullah pun berdiri dan berkata Wahai pemuda Tempatmu memang pantas di neraka Keluarlah dari tempat ini Maka pemuda itu pun keluar dengan hati yang hancur Dan jiwa yang tidak bersemangat Tidak ada harapan baginya Untuk pengampunan dari dosanya Sebenarnya dia ingin bertaubat Dengan sebenar-benarnya kepada Allah Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan Sementara Rasulullah ingin mendengar langsung Petunjuk dari Allah Tentang peristiwa Yang baru saja Beliau dengarkan pemuda itu Di sisi lain Pemuda itu sampai di sebuah gua di gunung Di sana Dia sambil menangis Dan meminta ampun kepada Allah Dia berjanji Tidak akan keluar dari gua itu Sebelum Allah mengampuninya Setelah 40 hari lamanya Tubuh dan wajah pemuda itu Berubah drastis selama di dalam gua Selama di dalam gua Dia hanya bertahan Dengan memakan makanan Yang ditemukan di dalam gua Seperti serangga Kecua dan lain sebagainya Dia juga berdoa Wahai Tuhannya Nabi Muhammad Tuhannya Nabi Adam dan Hawa Jika aku telah engkau ampuni Maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Namun jika engkau menolak taubatku ini Bakarlah aku di dunia Dan bebaskan aku dari siksa di akhirat Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksaanmu Di akhirat kelak Bersamaan dengan itu Allah kemudian mengutus Malaikat Jibril Untuk menemui Rasulullah Dan Malaikat Jibril pun berkata Wahai Muhammad Allah menyampaikan salam kepadamu Dan Allah bertanya Apakah engkau menciptakan makhluk Maka Rasulullah pun menjawab Allah yang menciptakan diriku Dan semua makhluk Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka Tidak Hanya Allah lah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya Malaikat Jibril itu bertanya kembali Apakah engkau yang menerima taubat mereka Atau engkau yang menghukum mereka atas dosa mereka Nabi Muhammad pun menjawab kembali Maha suci Allah yang maha pemberi ampunan Kemudian Malaikat Jibril berkata lagi Wahai Muhammad Allah berfirman Maafkanlah hambaku Karena aku telah mengampuninya Setelah peristiwa tersebut Maka turunlah ayat yang artinya Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat kepada Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya Sedangkan mereka mengetahuinya Dalam surah Al-Imran ayat 135 Kemudian setelah itu Rasulullah SAW Memanggil pemuda tersebut Dan kemudian memberitahukan Bahwa Allah telah mengampuni dosanya Dan menerima taubatnya Dan tidak lama kemudian Pemuda ini meninggal dunia Dalam keadaan khusnul khotimah Nah sahabat Al-Hikayah Itulah sebuah kisah Dimana seorang pemuda Madinah Yang melakukan dosa yang sangat besar Yang kemudian diampuni oleh Allah Karena taubatnya yang sangatlah serius Dan betul-betul dalam keadaan bertaubat Semoga kita semua dapat mengambil hikmah Dan pelajaran dari kisah singkat ini Menimal kita bisa bertobat Dari segala kesalahan Yang kita perbuat selama di dunia ini Wallahu'alam disawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati